Oke, kemudian ada lagi yang mau ditanya Percabang, kan ada tiga aspek percabangan Pengulangan sama RRI itu jadi dalam satu program ya Pak ya? Iya, dalam satu program Berarti dalam satu program Tiga aspek itu ya Pak ya? Tiga itu Iya, betul Misalkan perulangan, perulangan itu kan ada dua ya Ada perulangannya gitu Oke, seperti itu Iya Oke, jadi bisa dikerja Dan ini individu ya Jadi ini karena UAS jadi dikerjakannya secara individu Oke Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait UAS? Boleh lihat contoh program yang sedang di run Yang mana? Programnya mana? Kalau ini tadi saya program di materi tentang RRI Nanti sambil kita review ya materi yang minggu lalu tentang RRI Atau dari materi-materi yang sebelumnya Gimana ada yang mau ditanyakan nggak? Karena ini kan sifatnya tutorial Jadi kalau ingin bertanya tentang materi yang pertemuan lalu silahkan Pak Kalau Gimana ya Pak? RRI itu dimulainya dari 0 ya Pak? Iya, RRI itu dimulainya dari indeks 0 Kalau misalnya di indeks 1 gitu Tapi dia tetap jalan gitu Pak? Nggak masalah Jadi nanti di indeks ke 0 nya isinya itu tidak kita tentukan berarti Jadi RRI itu kalau kita analogi Suatu tabel yang isinya ini ada satu baris dan kolomnya itu ada sebanyak N-1 Tapi kalau kita berikan indeks dari 0 sampai N-1 ini kan kalau kita hitung ada Dan kalau misalkan kita isinya itu mulai dari indeks 1 Berarti yang bagian indeks 0 nya itu tidak kita isi gitu Dan kalau di sini Dan kalau di sini Tideksnya kosong ya Jadi Tideks akan merupakan bilangan yang random Itu memang tidak bisa kita tentukan Itu dari Apa namanya? Dari Ya dari Komputernya gitu Jadi ada suatu fungsi random Yang mengisi Saya Isikan dari awal Oke Jadi ini Di materi tambahan yang waktu itu saya berikan Jadi analogi atau representasi RRI itu seperti ini Dan kalau kalian lihat ini secara bertahap Bagaimana Jadi kalau misalkan pertama deklarasinya dulu Pertama tipenya dulu kalian tuliskan Misalkan kalau integer di depannya kalian tulis int Lalu Ini adalah nama RRI nya Ini kita beri nama nilai Kemudian yang 10 ini adalah Banyaknya Selnya Jadi kalau yang di sini Ini banyaknya sel ini ada sebanyak 10 Indeksnya itu dari 0 sampai 9 Karena mulanya dari 0 Oke dan Ini cara mengisinya Ini dilakukan secara manual Jadi nilai Pada saat indeks 0 kita beri 75 Pada saat indeks 1 80 dan seterusnya Tapi Untuk contoh yang ini tidak kita isi semuanya Artinya Artinya Nilainya akan random Yang kita tidak tahu isinya apa Nah Kalau misalkan kita ingin mengisi secara full Bisa dilakukan seperti ini Dan supaya Mengisinya lebih efisien gitu ya Jadi kita bisa menggunakan Fasilitas atau konsep Jadi kita inputkan satu persatu dengan For Kalau yang di sini tadi kan kita Memberikan isinya itu di dalam programnya Jadi tidak kita inputkan Oke Mungkin dari materi yang Array 1 minggu lalu ya Yang ini ya Ada yang mau ditanyakan gak Dari contoh yang saya buat di sini Gimana Ada yang mau ditanyakan Oh yang mana saja Oh mau coba ini ya Oke Sebenarnya Kalau pakai yang Saya tadi buatnya yang array Oke Nah yang ini saja ya Ini sebenarnya materi dari yang array 2 Array 2 itu yang ini Nanti coba saya simulasikan ya Jadi di program yang pertama ini Membahas Menjumlahkan data Dari Array yang Setiap data di selnya itu di inputkan satu persatu Oke ya Coba kita lihat programnya seperti apa Oke Dan di sini Kalau kalian lihat Ada variable yang dideklarasikan Yaitu sum Ini Untuk penjumlahan Lalu I ini Tidak harus dideklarasikan di sini Bisa aja nanti kalian deklarasikannya di sini Gitu Tapi gak salah kalau di sini Oke Kemudian ini yang berikutnya adalah Array nya Nama array nya adalah Tab in Ini mungkin Ini itu merepresentasikan Integer gitu ya Tapi itu tabel mungkin ya Oke ini hanya namanya Kemudian ukuran array nya itu ada 10 Berarti indeksnya dari 0 sampai 9 Dan di sini itu tugas kita adalah Mengisi setiap data di dalam Array nya itu Dengan suatu bilangan integer yang Berada di rentang 0 sampai 10 katanya Nah jadi kita lakukan perulangan Nah jadi kita lakukan perulangan Di 0 sampai Kurang dari 10 Berarti sampai 9 Lalu kita say in kan Berarti ini kita inputkan Nilai tab integer I Dimana I nya ini akan berjalan dari 0 sampai 9 gitu ya Kurang dari 10 Nah di bagian ini ini proses melakukan input Jadi datanya baru disimpan di sini Nah setelah Data itu disimpan Terus ingin menampilkan Di sini kan ada si out ya Untuk menampilkan kembali 10-10 nya Dan setelah sambil ditampilkan di sini dilakukan perhitungan Jadi kita jumlah Kalau kalian lihat di sini Sum awal itu di Nilai 0 Karena Sebelum dimasukkan Data pertama Jadi kan awalnya itu harus Punya nilai 0 Nah kemudian Pada saat data pertama masuk Itu baru dijumlahkan seterusnya Dan index I nya juga dimulai dari 0 Oke Kemudian di bagian ini Berarti dia dijumlahkan ya Pada saat I nya berjalan dari 0 sampai 9 Sum ini juga akan Dijumlahkan terus Jadi kalau misalnya data pertama 5 Berarti Sum awal kan 0 ya 0 ditambah 5 Sehingga hasilnya sekarang sumnya menjadi 5 Kemudian kalau Data berikutnya Berarti sum yang tadi kan 5 Ditambah 7 menjadi I ke 9 Oke dan Artinya di dalam sini Itu sudah dilakukan Sampai 10 data ya Nah kemudian karena di sini Permasalahannya terkait Menghitung rata-rata Berarti kita lakukan Bagian dari hasil jumlahnya Kenapa di sini pakai float? Karena Kemungkinan rata-rata Diberi Menggunakan Float di sini Nah sekarang coba kita Jalankan ya Kita coba jalankan Oke Kelihatan gak ini? Tulisannya kelihatan gak? Kelihatan pak Kelihatan ya Nah di sini Ada perintah untuk Menginputkan 10 data nilai Yang memiliki rentang dari 0 sampai 10 Sebenarnya ini Kalau kita inputkan Tidak akan Mengganggu programnya gitu ya Ini hanya perintahnya saja Sekarang coba kita masukkan Secara random Sampai ada 10 Misalkan Oke dan Ternyata setelah tadi kita Sampai 10 Akan ada yang terulang lagi gitu ya Jadi ini Setelah 10 baris Itu ada 10 baris yang terulang 10 baris yang terulang itu adalah Bagian yang mana? Bagian yang ini Untuk i dari 0 sampai Kurang dari 10 Kami itu diminta untuk menampilkan Ulang 10 data itu lagi gitu Jadi ini ditampilkan Dan setelah 10 Ditampilkan lagi Baru dia Menampilkan Rata-ratanya Nah ini di bawahnya Ada nilai rata-ratanya Kalau misalkan kalian Tidak mau menampilkan Yang 10 data tadi Dan jadikan Komentar saja Oh iya Ini saya belum sampaikan mungkin ya Jadi kalau Di Apa? Pemrograman sini Kalau kalian ingin Membuat Komentar Itu Menggunakan Ini ya Slash ini ya Dua kali Artinya Teks yang berada di setelah Tanda ini Itu tidak akan diproses Di dalam programnya Jadi ini hanya bisa terbaca Pada saat kita Sedang melakukan Penulisan kode Tapi pada saat dijalankan Itu tidak akan berpengaruh Nah coba Kalau seperti ini Berarti bagaimana? Saat kita jalankan Ini secara acak lagi Ada 10 Data Nah dia tidak akan menampilkan Lagi 10 data itu Jadi langsung Ke rata-ratanya Oke Seperti itu Jadi kalau Ingin di Gitu ya Ini contoh yang pertama Nanti ini Program ini akan saya share ya Ke Kalian nanti Oke Itu contoh yang Pertama untuk Ada yang mau ditanyakan Untuk contoh yang pertama ini Oke Oh ya kalau kalian lihat Di sini Menggunakan konsep Ada berapa? Di sini ada Array yang dipakai Untuk mendeklarasikan Integernya Dan ada Plan Di sini dia sudah pakai Dua ya Dan kalau kalian ingin Menggunakan Percabangan Ditambahkan Mungkin di suatu tempat Dimana Sebentar Percabangannya Mungkin Dimana Mungkin di sini Mungkin akan ada Suatu kesimpulan Kalau rata-ratanya Kalau rata-ratanya Lebih dari Dikatakan Nilai rata-ratanya Baik gitu Misalkan Jadi Kita buat Misalkan Disini kita buat Apa ya Oh gini saja ya Misalkan Ini kita copy 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 Kita paste ke sini Dan kalau nilainya Misalkan Lebih dari 7 Itu kita akan Simpulkan bahwa Nilai rata-ratanya Baik Misalkan Disini ya Kita copy Kesini Dan Selain itu Berarti yang kurang dari 7 ya Mungkin kita akan Mengatakan bahwa Nilai rata-ratanya Buruk Atau tidak baik Tidak baik Nah Seperti ini Jadi kalau Kita jalankan Oke Ini tadi kita Buat secara Acak ya Ini contoh saja Misalkan Oke Nah Disini nilai rata-ratanya 6,9 Karena dia masih Kurang dari 7 Yang Baik Gitu Dan Ini adalah satu program Yang Sudah menggunakan Tiga itu ya Tiga apa namanya Tiga konsep tadi Jadi ada Array-nya disini Dan ada Perulangannya disini Dan ada Percabangannya Semacam itu Oke Tapi ini bidangnya Di bidang apa Ini kan Terkait Statistik ya Berarti ya Oh berarti masuk di matematika ya Oke Ini salah satunya seperti ini Tapi kalian jangan sama Seperti ini semua Nanti kan Bisa dimodifikasi ya Jadi tidak harus Menghitung rata-rata Oke Ini salah satu contohnya Seperti ini Oke Ada yang mau ditanyakan Untuk contoh yang ini Ya Gimana Sudah jelas Pak Sudah jelas ya Oke Dan penamaan dari Array-nya itu nanti Bisa kalian modifikasi ya Misalkan ini adalah Permasalahan tentang Data apa gitu ya Misalkan Kalau di Apa namanya Misalkan data suatu Hasil nilai ujian gitu ya Tapi karena kalian topiknya Tentang matematika Berarti Coba cari ya Di Apa namanya Matematika itu Materinya tentang apa Kalau kalian lihat Di sini tadi Ini contohnya tentang Apa ini Oh kalau ini tentang Polinomial ya Oh kalau di sini Bukan statistik Oke Ini tentang Polinomial Integral Sama persamaan kuadrat Oke Yang statistik tadi Hanya salah satu contohnya Oke Dan Sekarang kita coba Contoh yang kedua ya Mungkin kalau yang Contoh yang kedua ini Bisa lebih Umum Oke Contoh yang kedua ini Ini sering dipakai juga Jadi Ini Tentang mencari Suatu nilai Yang ada di dalam Array Jadi kira-kira Suatu nilai itu Ada gak sih Di dalam array itu Dan kalau ada Berada di Keberapa Jadi pertama Tentunya array itu Harus kita isi dulu Dan cara mengisinya itu Bisa Dilakukan Secara langsung Programnya Kalau cara Mengisi langsung Program seperti ini Pertama Deklarasikan dulu Tab integer Kemudian Kemudian dilanjutkan dengan Sama dengan Lalu ada kurung kurawal Kurung kurawal Dan Dilanjutkan dengan Isi dari Ray itu Jadi disini Isinya ada Sepuluh ya Isinya Isinya Nilai Sembilan Nilai Tiga Enam Tujuh Dan seterusnya Sampai sini Isinya ada Sepuluh Banyaknya ada Sepuluh Dan Sembilan ini Letaknya ada di Index ke Nol Jadi kalau misalkan Tab integer Isinya Nol Itu nanti Akan merujuk Ke Nilai Nah Untuk yang Delapan ini Berarti untuk yang Index Sembilan Jadi disini Angka sepuluh ini Ada pada saat Kita deklarasikannya Saja Tapi pada saat Kita nanti Proses Dia hanya Nol Sampai Sembilan Oke Dan Di contoh yang ini Kita akan mencari Kira-kira Di dalam Array Ada Nggak Nilai Mau kita cari Jadi misalkan Disini kan kita Inputkan Model X Dan Angka Berapapun Yang kita Mau cari 6 Kira-kira Ada nggak Angka 6 Di dalam Array ini Kalau kita Lihat ternyata Ada ya Angka 6 Itu ada Di Sini Dan Di Index Berapa ini Index 2 Karena Karena disini 0 1 Sama 2 Nah Berarti ini Index Kedua Nah Jadi program Kita deklarasikan dulu Variable X Ini adalah variable yang Kita gunakan untuk Simbol data yang mau kita cari Jadi kita mau Menginputkan nilai X nya Kemudian ini Index I Itu untuk Di Perulangannya Disini Oke Kemudian disini ada Suatu Tipe yang mungkin Lain dari yang kemarin-kemarin Disini tipenya Bolean Atau Tasnya seperti ini Ini Tipe Bolean Atau Bol Kemudian Ini nama Variable nya Diberi nama Found Ini nama Variable untuk Bol ini Dan Bol ini adalah Tipe Variable yang Kemungkinan Isinya itu Hanya true Atau false Saja Jadi Hanya benar Atau Salah Saja Ini kita gunakan Pada saat kita Sudah menemukan Nilai X Yang kita cari Kalau sudah kita temukan Maka Found nya akan kita ganti Dengan True Nah Algoritma nya seperti ini Oke Pertama disini kan kita inputkan dulu Nilai X yang mau kita cari itu apa Kemudian Index i Kita berikan Mulai dari 0 Untuk found Karena kita belum menemukan Apapun Belum mulai mencari Jadi kita Definisikan awal Dengan False Jadi kita beri Variable found nya Dengan isinya False Kemudian disini ada konsep Perulangan yang kita gunakan Jadi Perulangan ini Dilakukan terus Pada saat apa Kan kita kan mencari Nilai X Di dalam Array ini Jadi pada saat kita mencari Dan Berarti kita masih bisa mencari Sampai dia Berhenti di Ujung Dan selesai Dan kalau memang Sampai sini Dia masih belum Ditemukan Berarti kita masih Terus mencari Jadi sekarang Permasalahan nya Bagaimana membuat Kondisi yang ada di dalam sini Kira-kira Kapan Pencarian itu Akan berhenti Permasalahan nya itu Jadi pencarian itu Akan berhenti Kalau Kalau I nya itu Sudah lebih dari Atau sama dengan 10 Artinya sudah Melebihi Batas Index nya Atau Di tengah sini Sudah kita temukan Jadi kalau saya kasih Komentar Disini saya Berikan komentar Seperti ini Kapan Perulangan ini Akan berhenti adalah Pada saat I nya itu Lebih besar Sama dengan 10 Atau Soalnya kalau sudah Ditemukan disini kan Otomatis akan berhenti Kalau sudah ditemukan Berarti kan Phone nya sama dengan True Oke ini adalah Kapan perulangan Ini akan berhenti Sementara Yang kita masukkan Disini adalah Apa Kapan Perulangan ini Akan terus Tetap berjalan Kira-kira Apa hubungannya Yang disini Dengan yang disini Ini adalah Syarat Supaya perulangannya Berhenti Kalau disini adalah Syarat Supaya perulangannya Tetap berjalan Nah Karena kalian kan Sudah belajar Logika matematika ya Berarti yang di dalam Sini Itu adalah Negasi dari yang Disini Nah Kalau misalkan I lebih dari Sama dengan 10 Atau Phone Sama dengan True Berarti negasinya apa Berarti I kurang dari 10 Dan Phone-nya sama dengan False Jadi ini adalah negasi Dari yang Di luar sini Oke Sehingga ini yang membuat Kita akan terus Berjalan Dan Ini Misalkan Kita ingin Memproses mulai dari Index yang 0 Jadi 0 ini Kita akan Bandingkan kira-kira Ini dengan Yang kita cari Ini gitu Jadi kita Berikan percabangan Disini Tab integer Pada index I Berarti artinya disini Kita mulai dari Index 0 Itu nilainya Sama dengan Nilai x Itu yang kita Inputkan cari tadi Yang mau kita cari Jadi apakah ini Sama dengan Ini Kalau dia benar Maka kita akan Ganti Phone-nya dengan True Artinya kita sudah Menemukan Yang mau kita cari Tetapi Kalau dia Salah Maksud Kalau dia tidak sama Yang ini Maka kita masuknya Di pernyataan else-nya Jadi kita akan Berpindah ke Index berikutnya Yang ini Nah Jadi I++ Sekarang kita Bandingkan 3 Apakah sama Dengan Si x-nya Kalau dia sama Berarti kita Akan True Di bagian Phone-nya Dan ini Dilakukan terus Sampai Indexnya itu Di ujung sini Sampai 9 Berarti Dan Kalau sudah Lebih dari 9 Tetapi Kita tidak Mengubah Ini Men True Berarti Artinya apa False Ya Artinya memang Tidak ditemukan Dan bagaimana Cara menampilkan Tulisan Dia ditemukan Atau tidak Nah itu Di bagian sini Jadi yang di bagian Ini tadi Itu adalah Proses mencarinya Ditemukan Atau tidak Dan bagaimana Mengatakan Dia ditemukan Atau tidak Itu disini Jadi jika Phone-nya Sama True Oh iya Ini agak berbeda Dengan yang di Slide ya Jadi mungkin Bahasanya saya Perjelas yang Disini saja Jadi kalau Phone-nya sama Dengan True Berarti dia Sudah ditemukan Maka akan Muncul tulisan Bahwa Ada di Index ke I Dan kalau Tidak Berarti apa X-nya tidak Ditemukan Oke Kan Dengan Yang ada Disini Oke Ini Areanya Isinya Seperti ini Sekarang Coba kita Jalankan Oke Kira-kira Mau mencari Angka Berapa Misalkan Angka yang ada Disini ya Misalkan Angka 7 Jadi Kita masuk Ke 7 Lalu kita Enter Nah maka Akan muncul Tulisan apa 7 ada Di Index 3 Artinya Memang Dia ditemukan 1 Eh sorry 0 1 2 3 Nah berarti 7 ada Di index Ketiga Nah sekarang Bagaimana Kalau Kita ingin Mencari Yang Tidak Ada Di dalam Area itu Jadi misalkan Angka Berapa 4 Angka 4 kan Tidak ada Disini ya Kalau kita Masukkan 4 Maka Akan Muncul 4 Tidak Ditemukan Karena Dia sudah Mencari Dari Index 0 Sampai Yang Paling Sebelah Kanan Itu Tidak Ada yang Cocok Sehingga Disimpulkan 4 Tidak Ditemukan Kemudian Disini kan Ada 3 Yang Kembar Jadi Kalau Kita Cari 3 Gimana Kira-kira Ditemukan Atau Enggak Dan Kalau Ditemukan Yang mana Yang akan Muncul Ternyata Ada Di Index 1 Berarti Itu Yang Disini Bukan Yang Ini Kita Melakukan Pencarian Kita Mencarinya Dari Kiri Ke Kanan Jadi Kalau Kita Sudah Menemukan Disini Ya Otomatis Sudah Berhenti Jadi Tidak Akan Memproses Sampai Ke Kanannya Lagi Tetapi Kalau Misalkan Proses Pencarian Kita Lakukan Dari Kanan Ke Kiri Maka Yang Kita Dapatkan Adalah Di Index Ke Yang Disini Bukan Yang Ini Tadi Oke Ini Untuk Contoh Yang Ini Intinya Terkait Kira-kira Sudah Berapa Konsep Yang Dipakai Disini Konsep Array Ada Disini Kemudian Konsep Perulangan Ada Disini Dan Konsep Percabangan Ada Disini Ya Pencarian Tadi Nah Tinggal Kita Buat Sesuai Dengan Bidang Studi Yang Dibahas Itu Jadi Misalkan Kalian Mencari Data Tentang Apa Mungkin Ini Bisa Dikaitkan Bidang Misalkan Di bidang Kimia Mungkin Di bidang Kimia Ada Unsur-unsur Kimia Mungkin Kita Bisa Mendaftarkan Semua Unsur Kimia Yang Termasuk Jenis Logam Jadi Nanti Kita Buat Suatu Array Dimana Array Itu Tipenya String Kemudian Ukurannya Sebanyak Unsur Kimia Jenis Logam Ada Berapa Jadi Nanti Disini Kita Berikan Nama-namanya Unsur Kimia Jenis Logam Apa saja Misalkan Yang dari Kimia Ada Nggak 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 Ada Oke Misalkan Aluminium Atau Mas Atau Yang Lainnya Tapi Pakai Bahasa Yang Bahasa Apa Ilmiahnya Mungkin Nah Jadi Nanti Dari List Itu Itu Kita Punya Suatu Array Yang Isinya Itu Unsur Kimia Yang Logam Nanti Kita Buat Array Yang Kedua Unsur Kimia Yang Non-logam Atau Yang Ketiga Yang Jenis Bukan Logam Atau Yang Non-logam Jadi Jenis Yang Metaloid Namanya Nah Jadi Adalah Kita Melakukan Pencarian Suatu Jenis Unsur Kimia Yang Kita Inputkan Dari Keyboard Nanti Kira-kira Di daftar Array Yang pertama Ada gak Namanya Di sana Kalau ada Berarti Kita simpulkan Bahwa Dia termasuk Jenis Logam Tapi Kalau tidak Ada Berarti Kesimpulannya Dia bukan Jenis Itu Dan Itu Adalah Salah Permasalahan Di Bidang Yang Ini Nah Di bidang Kimia Tapi Terkait Pencarian Jenis Unsur Kimia Dan itu Tadi kita Klasifikasikan Misalkan Logam Non-logam Sama Metaloid Oke Dan Klasifikasi Itu ada Banyak Jenis Unsur Kimia Mungkin Kalau di bidang Lain Mungkin Di biologi Jenis Kelompok Hewan Misalkan Termasuk Di jenis Apa Dan Yang jelas Dari program Yang kita Buat Itu Menggunakan Tiga konsep Tadi Tiga konsep Itu kan Sudah Jelas Ada Di Sini Array Ada Perulangan Dan ada Percabangannya Oke Ini salah satunya Oke Dari contoh yang ini Ada yang mau ditanyakan Gimana Ini ada yang Arti simbol Ini apa Oh iya Jadi Apa bedanya Yang sama Satu Sama Sama Dengan Dua Kalau yang Sama Dengan Dua Itu Dipakainya Untuk Kondisi Di dalam Perulangan Atau Percabangan Jadi Misalkan Disini Tadi Nah ini Jadi kalau misalnya Di dalam fungsi Jika Eh bukan fungsi ya Ini suatu Bentuk Kode program Jika Kita ingin mengecek Apakah ini Sama dengan ini Tetapi ini Di dalam suatu Kondisi Jadi apakah Ini benar Atau enggak Nah berarti Kita gunakannya Sama dengannya Dua Tetapi Kalau kita Buat Di sini Ini kan bukan Di dalam kondisi ya Ini adalah Suatu Assignment Maksudnya Ini Mengisi Suatu Variable Yang di kiri Dengan Nilai Yang di kanan Jadi Font ini Akan kita isi Dengan ini Jadi ini memang Akan membuat Nilai Variable Yang di sebelah kiri Bernilai Sama dengan yang Di sebelah Kanan Tetapi Kalau untuk yang Kondisi Sebenarnya Ingin melakukan Pengecekan Apakah Yang ini Kalau disamakan Dengan ini Itu Bernilai benar Atau tidak Nah makanya Di sini kan If Kalau dia benar Maka akan Jalankan yang ini Kalau dia salah Jalankan yang ini Begitu juga Di dalam Perulangan Jadi ini apa Selama Ini benar Dan selama Ini Sama dengan Ini Maka Akan Dijalankan Yang ini Jadi ini Bukan Memaksa Membuat Font ini Sama dengan False Tapi disini kan Ingin mengecek Apakah Ini benar Sehingga Yang Disini Sama dengan Ada dua Dengan yang Sama dengan Ada Oke Terus Ada lagi Yang mau Ditanyakan Oke Kalau ada yang Mau ditanyakan Langsung On mix Saja Tidak apa-apa Jadi biar Bisa Tau Oke Oke Ini contoh Yang kedua Kemudian Contoh Yang berikutnya Ini adalah Permasalahan Mencari nilai Maksimum Di dalam Array Jadi itu Kalau di Sini Nah itu Nilai ekstrim Nilai ekstrim itu Antara nilai Minimum Atau nilai Maksimum Disini contohnya Misalkan Menggunakan Nilai Maksimum Jadi Pertama Disini Programnya Meminta kita Menginputkan Nilainya Nilai Di setiap Cell Arraynya itu Jadi kita Masih menggunakan Array yang sama Namanya TabInteger Ukurannya 10 Tetapi Isi cellnya Nanti kita inputkan Satu per satu Seperti Table Integer Kita beri nama Max Ini nanti akan menjadi Nilai Maksimum Lalu Ini adalah Variable Index I Oke Yang dimana I nya nanti akan Menjadi Index untuk Arraynya Mulai dari 0 Sampai 9 Karena disini Ukurannya 10 Jadi disini Bagian penginputan Nilai Isi Dari Nah Proses kita Pencarian Nilai Maksimum Yang itu ada disini Pertama Nilai Maksimum Itu akan kita Samakan dengan Nilai Di Arraynya Cell Cell Paling Kiri Cell Paling Kirinya Itu kan Ada Di Index 0 Berarti Seolah-olah Kita Mengklaim Dulu Bahwa nilai Tertingginya Itu ada Di Sebelah Kiri Jadi Kalau Misalkan Tadi Disini Isinya Ada Kita Ingin mencari Kira-kira Disini Yang paling Maksimum Nilainya Yang mana Jadi Pertama Kita Proses Dari Kiri Dulu Kita Klaim Yang Ini Yang Paling Besar Setelah Itu Kita Bandingkan Ini Dengan Yang Ini Kira-kira Lebih Besar Mana Kalau Masih Lebih Besar Ini Berarti Kita Masih Mendapatkan Bahwa Nilai Maksimumnya Sama Dengan 9 Kita Bandingkan Lagi Dengan Yang Disini Sama Yang Lebih Besar Ini Kalau Masih Yang Lebih Besar Ini Berarti Masih Nilai Maksimumnya 9 Tapi Kalau Misalkan Disini Nilainya 17 Misalkan Pada Saat Kita Bandingkan Ternyata Yang Lebih Besar Yang 17 Sehingga Nilai Maksimumnya Berubah Bukan 9 Tetapi 17 Disini Bagaimana Melakukan Pengecekannya Tadi Nah Berarti Kita Lakukan Perulangan I Dimulai Dari 1 Kenapa Bukan Dari 0 Karena Kan Kita Sudah Mengambil Tadi Indeks Maksimumnya Itu Yang Paling Kirinya 0 Karena Kita Ingin Membandingkan Berarti Kita Membandingkannya Dengan Yang Ada Di Sebelahnya Jadi Kita Bandingkan Dengan Indeks 1 Jadi Kita Mulai Dari 1 Sampai Indeks Berjalan Sampai 9 Nah Sekarang Ini Bagian Kita Membandingkan Kalau Ternyata Isi Array Di Indeks Yang Ada Di Sebelahnya Tadi Yang Satu Tadi Ternyata Lebih Besar Dari Nilai Maksimum Yang Tadi Sudah Kita Klaim Nah Maka Akibatnya Apa Nilai Maksimum Akan Berubah Berubah Menjadi Nilai Yang Ini Tadi Yang Indeks Yang Ada Di Sebelahnya Seperti Itu Dan I Sekarang Berjalan Lagi Dengan Nilainya 2 Berarti Yang Di Sebelah Kanannya Lagi Terus Kita Bandingkan Apakah Pada Saat I 2 Itu Akan Lebih Besar Dari Nilai Maksimum Yang Tadi Sudah Kita Klaim Kalau Ternyata Salah Berarti Nilai Maksimum Masih Tetap Yang Tadi Tapi Kalau Ternyata Yang Baru Masuk Ini Lebih Besar Maka Nilai Maksimum Akan Berubah Jadi Seperti Ini Dan Ini Dilakukan Terus Menerus Sampai Indeks 9 Sampai 9 Sehingga Pada Akhirnya Kita Akan Mendapatkan Nilai Maksimum Yang Terbesar Yang Nilai Yang Paling Besar Dari Semua Sel Yang Ada Di Array Nah Menampilkan Nilai Maksimum Sama Dengan Nilai Di Variable Max Seperti Ini Coba Kita Jalankan Oke Nah Disini Perintahnya Memasukkan 10 Data Nilai Kita Masukkan Secara Random Bebas Disini Negatif Negatif Juga Boleh Berarti Nah Disini Kita Dapatkan Nilai Maksimum Itu 99 Ya Seperti Itu Nah Ini Nilai Maksimum Bagaimana Kalau nilai Minimum Nah Kalau nilai Minimum Sebenarnya Kita Tinggal Ubah Di bagian Ini Seperti Ini Kalau Ternyata Data Yang Ada Di Sebelah Kanannya Lebih Kecil Dari Nilai Ini Maka Nilainya Akan Berubah Dan Mungkin Lebih Bagusnya Variable Max Kita Ganti Tapi Bukan Max Tapi Variable Minimum Itu Untuk Kasus Yang Minimum Bedanya Hanya Disitu Saja Oke Ya Itu Untuk Contoh Yang Ketiga Gimana Untuk Contoh Yang Ini Ada Yang Mau Ditanyakan Contoh Yang Maksimum Cukup Jelas Ya Oke Oke Oh ya Untuk Contoh Yang Tadi Ini Kira-kira Sudah Mencakup Tiga Konsep Itu Atau Belum Disini Ada Array Dipakai Pada Saat Yang Mengisi Datanya Di Dalam Itu Kemudian Perulangannya Ada Disini Dan Percabangannya Ada Disini Oke Tapi Ini Permasalahannya Masih Sederhana Jadi Hanya Nilai Maksimum Atau Nilai Minimum Mungkin Kalau Kalian Ingin Terapkan Di Dalam Bidang Studi Kira-kira Lebih Cocok Dimana Mungkin Kalau Di Matematika Kalian Bisa Terapkan Untuk Ini Nilai Maksimum Dari Suatu Hasil Perhitungan Fungsi Jadi Misalkan Kalian Buat Suatu Fungsi Kemudian Fungsinya Itu Dimasukkan Nilai X Dari 1 Sampai Sekian Misalkan Sampai 20 Misalkan Jadi Fx Sama Dengan Yang Dimasukkan Dari 1 Sampai 20 Dan Nilai Fx Yang Terbesar Itu Nanti Akan Kalian Cari Dan Menggunakan Konsep Ini Berarti Mencarian Nilai Ekstrim Kemudian Mungkin Mencari Nilai Minimum Jadi Jadi Tidak Hanya Maksimum Saja Tapi Di Dalam Satu Program Bisa Sekaligus Mencari Nilai Minimum Ya Nah Kira-kira Kalau Ini Dibuat Jadi Satu Bisa Nggak Nah Kita Buat Aja Disini Jadi Ada Dua Jadi Ada Dua Kemudian Disini Kita Buat Lagi Kita Copy Ya Berarti Nah Variable Minimum Berarti Ini Kita Ganti Kita Ganti Dengan Minimum Oke Dan Ini Mulai Dari 0 Nah Oh Ya Untuk I Karena Disini I Sudah Berjalan Sampai 9 Jadi Supaya Bisa Kita Mulai Dari 0 Lagi Ini Kita Definisikan I Sama Dengan 0 Karena Kalau Ini Tidak Kalian Berikan Nanti Disini Nggak Ini Oh Sebentar 1 Atau 0 Oke 1 Ya Mungkin Oh Coba Kita Buat 1 Oke Seperti Ini Lalu Disini Kita Ganti Dengan Minimum Dan Ini Kita Ubah Tandanya Jadi Lebih Kecil Ini Jadi Min Kemudian Ini Sekarang Kita Buat Jadi Nilai Minimum Oke Jadi Seperti Ini Oke Sekarang Kita Coba Jalan Oke Ini 10 Data Yang Random Tadi Misalkan Nah Jadi Kita Bisa Lihat Nilai Maksimumnya 99 Dan Nilai Minimumnya 12 Oke Seperti itu Jadi Ini Untuk Satu Program Jadi Bisa Menghitung Maksimum Dan Minimum Oke Sebenarnya Mungkin Kalian Bisa Membuat Tugas Akhirnya Atau Nanti Untuk UAS Itu Dari Konsep Yang Ada Di Sini Tetapi Mungkin Permasalahannya Jangan Dibuat Sederhana Seperti Ini Mungkin Nilai Maximum Atau Nilai Minimum Di Dalam Materi Apa Jadi Mungkin Materinya Tentang Fungsi Kuadrat Atau Mungkin Fungsi Persamaan Garis Atau Fungsi Tertentu Jadi Pertama Nilai X Dimasukkan Ke Fungsi Tertentu Baru X Dari 1 Sampai Sekian Jadi Dibuat Lebih Lebih Kompleks Sedikit Mungkin Seperti Itu Jadi Supaya Tidak Sama Persis Dengan Yang Ada Di Contoh Yang Ada Disini Oke Ini Salah Satu Contoh Yang Juga Oke Sudah Cukup Jelas Untuk Yang Ini Oke Dan Ini Ada Beberapa Contoh Juga Oke Ini Ada Menghitung Banyaknya Karakter Yang Ada Di Dalam Array Jadi Ini Tipe Array Itu Char Ya Pake Char Oh Ya Ini Kalau Di Slide Yang Ada Di E-learning Ada Jawabannya Enggak Yang Kalian Download Halaman Ini Ada Enggak Ada Pak Ada Ya Oh Ya Berarti Kalau Ada Kalian Bisa Pelajari Dari Situ Jadi Ini Bagaimana Mencari Karakter A Itu Ada Berapa Banyaknya Ya Jadi Ini Pakai Suatu Variable Count A Jadi Variable A Dihitung Count A Plus Plus Itu Artinya Count A Sama Dengan Count A Ditambah 1 Nah Jadi Di sini Setiap Ditemukan Karakter A itu Count A A Akan Bertambah 1 Tapi Kalau Tidak Ditemukan Berarti Tidak Diproses Jadi Tidak Ditambah Dan Pada Akhirnya Kita Akan Mendapatkan Nilai Count A Sebagai Banyak Karakter Dalam Ray Itu Oke Ini Untuk Yang Latihan Oke Terus Ini Ini Minimum Yang Tadi Sudah Bisa Lanya Oke Kemudian Ini Jawabannya Kemunculan Terakhir Oke Disini Ada Juga Ini Frekuensi Oke Sama Lanya Kalau Di bagian Ini Bagian Yang Bagian 2 Ini Sebenarnya Intinya Gini Jadi Misalkan Kalian Mendeklarasikan Array Pada Awalnya Itu Berukuran 10 Jadi Indeksnya Dari 0 Sampai 9 Pada Saat Melakukan Pemrograman Kalian Tidak Mengisi Seluruhnya Jadi Hanya Dari 0 Sampai 4 Itu Tidak Masalah Jadi Ini Dikatakan Apa Namanya Array Yang Terisinya Sebagian Disini Menggunakan Variable Nav Ini Namanya Saja Apa Namanya Simbolnya Oke Seperti Ini Ini Ada Contohnya Buatlah Sebuah Program Yang Mendeklarasikan Array Integer Berukuran 100 Tetapi Tidak Mesti Kita Harus Mengisi Seluruhnya Kemudian Kita Akan Mengisi Kalau Apa Mengisi Array Sampai Salah Satu Dari Dua Ini Terpenuhi Ya Tentunya Kalau Misalkan Ukurannya 100 Kalau Kita Mengisinya Sampai Penuh Dan Sudah Terisi Otomatis Kita Akan Berhenti Tetapi Bisa Saja Mengisinya Sampai Penggunanya Meng-inputkan Nilai Min 999 Nah Jadi Kalau Nanti Misalkan Meng-inputkan Negatif 999 Maka Peng-inputannya Harus Dihentikan Jadi berhenti Seperti itu Jadi Ini Salah Satu Contoh Penggabungan Antara Perulangan Sama Percabangan Atau Disini Dia Tidak Pake Percabangan Langsung Mungkin Oke Bisa Juga Jadi Kalau Selama X Itu Tidak Sama Dengan Negatif 999 Dan Nilainya Itu Masih Kurang Dari 100 Artinya Perulangan Tetap Dijalankan Jadi Akan Dilakukan C-in Berarti Ini Peng-inputan X Sebenarnya Ini Tidak Perlu Pakai X Tidak Masalah Jadi Ini TI TI Index Ini Langsung Disini Harusnya Tidak Masalah Ini Dikopi Kesini Jadi Tidak Harus Pakai Variable X Oke Tidak Masalah Oke Ya Seperti itu Oh ya Dan Batasan Berhentinya Sampai Kapan Ya Pada Saat Kita Mendapatkan Nilai Negatif 99 Itu Untuk Contoh Yang Ini Oke Itu Yang Latihan Empat Oke Udah beres Oke Ya mungkin Sampai Sini Ada yang mau Ditanyakan Dulu Mungkin Lanjut Aja Lanjut Lanjut Aja Mau Sampai Jam Berapa Ini Oke Dimas Dimas Sudah Masuk Belum 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 Masuk Belum Tadi Katanya Mau Nyusul Oke Sebenarnya Kalau untuk Array Mungkin Cuma Itu Kalau Untuk Materi Yang Minggu Lalunya Gimana Atau Mungkin Ini Ada yang Mau Tanya Tentang Tugas Ini Contoh Topik Otomateri Untuk UAS Ini Gimana Ada yang Mau Ditanyakan Gak Untuk Yang Bidang Ini Kan Dari Empat Bidang Ini Kalian Milih Dua Ini Sesuai Kalian Ingin Milih Yang Mana Ada Yang Mengalami Kesulitan Gak Kira-kira Bingung Memilih Topik Yang Mana Atau Menerap Gimana Gimana Pak Nanti Yang Mid Ini Dibagiin Kan Gimana Gimana Yang Ini Yang Tadi Itu Dibagiin Nanti Recording Gimana Gimana Nanti Dibagiin Nanti Dibagiin Kan Itu Yang Recording Oh Recording Oh Iya Nanti Dibagikan Oke Makasih Pak Oke Pak Sama Contoh Contoh Topik Tadi Nanti Dibagiin Juga Gak Pak Contoh Topik Yang Mana Itu Yang Barusan Yang Yang Di PPT Ini Maksudnya Apa Gimana Iya Ini Kalau Ini Bukannya Memang Sudah Dishare Yang Ini Tapi Kayaknya Cuman Spesifikasi Oh Belum Saya Saya Baru Baca Spesifikasi Ada Di Ini Halaman Ketiga Halaman Ketiga Oh Iya Pak Jadi Sebenarnya Disini Untuk Yang Ini Contohnya Misalkan Untuk Yang Fisika Jadi Misalkan Kalian Pilih Salah Satu Rumus Yang Ada Di Materi Di Fisika Ini Salah Satunya Tentang GLBB Jadi Rumus VT Sama Dengan V0 Ditambah AT Jadi Letak Array Itu Digunakan Sebagai Data Percobaannya Jadi Misalkan Data Percobanya Berarti Kalian Bisa Membuat Array Yang Berukuran N Dan Itu Untuk Setiap Variable Yang Ada Di Rumus Ini Jadi Misalkan VT VT Nanti Deklarasikan Ukuran Array Itu N Ya Indeks Indeks Gunakan I Dari 0 Sampai N Min 1 Mungkin Kalau Di C++ Memang Gak Jadi Mungkin VT Ditulis Biasa VT VT I Terus Ini V0 I AI Dan TI Ini Untuk Konsep Terus Kalau Untuk Konsep Percabangannya Mungkin Kalian Bisa Buat Di Awal Sebelumnya Setelah Deklarasi Tapi Sebelum Perhitungan Jadi Misalkan Dari Rumus Ini Kalian Mau Menghitung Yang Mana Itu Nanti Dimasukkan Di Percabangannya Mungkin Pakai Kode Kode Operasi Seperti Yang Disini Jadi Inputkan Kode Kalau Kode Sama Dengan 1 Maka Menghitung VT Kalau Kode Sama Dengan 2 Menghitung V0 Kode Sama Dengan 3 Menghitung A Kode Sama Dengan 4 Menghitung T Jadi Nanti Rumusnya Akan Berubah Kalau Kodenya 1 Kita Menghitung VT Berarti Rumus yang Kita Pakai Apa VT Sama Dengan V0 Plus AT Dan Itu Yang Kita Hitung Itu Tiap Index Dari 0 Sampai N Min 1 Jadi Nanti For 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 Di dalam For Itu Kan Berjarang Berjarang N Min 1 Kemudian Yang Diulang Apa Yang Diulang Itu Adalah VT I Sama Dengan VN Mal I Ditambah AI Dikali Ti Nah Kemudian Baru Diulangi Terus Sampai Sebanyak N Berarti Dari 0 Sampai N Min 1 Kemudian Setelah Itu Baru Nanti Ditampilkan Nilai VT I Berapa Dengan Cara Perulangan Juga Oke Itu Salah Satu Contoh Yang Ini Jadi R R Nya Ada Kemudian Percabangannya Ada Di awal Tadi Pada Saat Kita Ingin Memilih Ingin Menghitung Yang Mana Dari Rumus Yang Ada Disini Kemudian Perulangan Tadi Dimana Oh Pada Saat Percobaan Ini Tadi Oke Berarti Semuanya Sudah Tercover Disitu Jadi Kalian Harapannya Rumus Di Fisika Atau Kimia Atau Matematika Itu kan Ada Banyak Jadi Jangan Sampai Ada Yang Sama Jadi Kalau Bisa Tiap Orang Bisa Beda Atau Minimal Kalau Pas Topiknya Sama-sama Tentang Gerak Lurus Berubah Beraturan Mungkin Tidak Rumus Yang Ini Saja Jadi Di GLBB Rumus Ada Banyak Ada Rumus S Atau Rumus Yang VT Kuadrat Sama Dengan S S S S Dengan V0 T Plus Tenggak T Kuadrat Ada Banyak Mungkin Seperti Itu Dan Nanti Progresnya Setiap Minggu Akan Saya Minta Di Ini Lewat Google Form Aja Nanti Yang Akan Kalian Isi Mungkin Senin Depan Nanti Saya Buat Google Form Seperti Itu Ada Lagi Yang Ditanyakan Cukup Pak Cukup Ya Oke Mungkin Mungkin Kalau Saya Rasa Sudah Cukup Juga Materi Tentang Array Nanti Kalau Ada Yang Ditanyakan Bisa Lewat Google Classroom Nanti Hasil Record Saya Coba Lihat Dulu Nanti Saya Bagikan Lewat Oke Kalau Sudah Mungkin Saya Tidak Kasih Tugas Lagi Karena Sudah Ada Tugas Ini Oke Kalau Gitu Saya Cukupkan Sekian Selamat sore Semuanya Makasih Pak Sampai Pak Sampai 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 Terima kasih.